Terima kasih telah menonton Kesehat Plus kali ini bersama saya Dr. Tengku Anissa Hari ini kita akan membahas seputar fakta mitos lemon Yang katanya lemon itu baik banget untuk kesehatan loh Mulai dari baik untuk melangsingkan badan sampai baik untuk pasien anemia Benar apa tidak sih lemon itu baik banget untuk kesehatan? Nah hari ini saya udah janjian dengan Dr. Wawai Muli Spesialis Farmakologi Nah dimana ya Dr. Wawai ya? Yuk kita cari Dr. Wawai dulu Hai Dr. Wawai Kebetulan sekali nih dok kita ketemu disini baru Nissa lagi nyari dokter Nah dokter ini kita mau ngebahas mengenai fakta mitos jeruk lemon Benar gak sih lemon itu baik banget buat kesehatan Tapi sebelum itu dok coba kita cari tempat duduk dulu yuk biar enak Yuk dok Dr. Wawai Ya Banyak sekali fakta mitos mengenai lemon ini yang beredar di masyarakat Salah satunya fakta mitos yang pertama nih dok Katanya rajin mengkonsumsi perasan jeruk lemon ini Bagus untuk penyakit mah Wah itu fakta atau mitos ya dok? Waduh ini mitos banget ini Nissa Kita tahu bahwa pH atau keasaman dari jeruk lemon ini Lebih kurang sekitar 3 sampai 3,5 Nah kita tahu bahwa 3,5 tadi itu akan menyebabkan suasana lambung kita menjadi asam Pasien-pasien atau orang-orang yang menderita gastritis atau sakit mah Umumnya tidak bisa mentoleransi makanan atau minuman yang bersifat asam Itu akan menyebabkan dia menjadi mual, muntah, bahkan nyeri ulu hati Jadi memang perlu dihindari penggunaan atau konsumsi jeruk lemon yang berlebihan pada penderita sakit mah Berhubungan dengan orang-orang yang pengen punya badannya tuh langsing gitu kan dokter Wawa Katanya rajin mengkonsumsi perasan jeruk lemon ini, ini bagus untuk menurunkan berat badan Nah ini fakta atau mitos? Ini juga mitos Nissa Oh ini mitos Nissa, gimana dok? Sebenarnya kalau untuk mengkonsumsi infused water sih boleh-boleh saja karena memang kandungan vitamin C-nya cukup tinggi Tetapi kalau dihubungkan dengan penurunan berat badan ini bisa jadi mitos Mengapa demikian? Masalah peningkatan atau penurunan berat badan itu faktornya banyak sekali Tergantung dari diet atau asupan makanan kita Berapa kandungan karbohidratnya, berapa proteinnya, berapa lemaknya seperti itu Dan yang lebih perlu diperhatikan lagi bagaimana kita menggunakan kalori tersebut melalui aktivitas fisik kita Jadi harus seimbang antara yang kita makan dan yang kita gunakan Seperti itu, itu adalah poin penting dalam hal kita menjaga berat badan kita Balik lagi ke pola hidup ya dok ya Terus ada lagi nih dok, ada pasien yang bertanya sama saya Katanya rajin mengkonsumsi jeruk lemon ini mampu menurunkan kadar kolesterol Ini fakta atau mitos? Kalau yang ini adalah suatu fakta Nissa Fakta pemirsa, bisa dijelaskan dok bagaimana? Cukup banyak ya penelitian terkait dengan kemampuan jeruk lemon ini dalam menurunkan kolesterol Penelitian-penelitian baik di laboratorium bahkan sampai ke human atau ke manusia Kita tahu bahwa berbagai kandungan yang terdapat di dalam jeruk lemon ini Dia mengandung banyak plafonoid Plafonoid ini sangat bermanfaat dalam hal meningkatkan metabolisme lemak di hati Dan juga mampu meningkatkan ekskresi atau pengeluaran lemak Seperti itu Tetapi jangan lupa kita juga harus membatasi intake atau makanan kita Jangan sampai tentu akan memicu peningkatan kolesterol Jadi jaga jangan terlalu banyak asutan lemaknya tentunya Nah ini dok, ini banyak juga ditanyai oleh pasien saya Betulan karena saya dokter gigi ya dok ya Oh oke Katanya minum air jeruk lemon ini bisa menghilangkan bau mulut Ini fakta atau mitos dok? Ini juga fakta Nissa Ini fakta Kamu bisa merekomendasikan kepada pasien-pasien Nissa nanti ya Karena memang konsumsi jeruk lemon tentu tidak berlebihan ya Itu akan memicu sekresi lendir di mulut ya Sehingga mulut menjadi tentu lebih basah ya Dan kita tahu bahwa mulut yang kering itu akan menyebabkan bau mulut Di samping itu jeruk lemon sendiri mengandung beberapa senyawa yang bersifat antibakteri Di mana kita tahu bahwa ada beberapa bakteri yang menyebabkan bau mulut Jadi dengan mengkonsumsi jeruk lemon tentu dengan tidak berlebihan Bisa membantu menurunkan perkembang biakan bakteri yang menjadi penyebab bau mulut tadi Di samping lebih membuat lendir menjadi lebih banyak seperti itu Dokter Wawa ini juga menjadi pertanyaan di masyarakat Banyak beredar di masyarakat Katanya rajin mengkonsumsi perasan air jeruk lemon atau jeruk lemon Itu mampu baik untuk pasien anemia Nah ini fakta atau mitos? Ini juga suatu fakta Fakta bagaimana dok? Oke jadi bisa dijelaskan bahwa yang menarik dari jeruk lemon ini Dia mengandung banyak mineral Salah satunya adalah FA Atau zat besi Kita tahu bahwa sebagian besar penderita anemia di Indonesia adalah defisiensi besi Konsumsi jeruk lemon ini mampu meningkatkan kadar besi di tubuh kita Karena kadang-kadang kita tidak bisa memperoleh FA dari makanan Misalkan dari daging karena harganya yang mahal seperti itu ya Kita bisa mengganti dengan jeruk lemon ini Oke untuk penderita anemia bagusnya dikonsumsi berapa kali sehari dong? Oke kira-kira untuk satu butir ya Satu butir jeruk lemon ini Mengandung lebih kurang jumlah yang cukup untuk kebutuhan FA harian kita Jadi cukup satu butir per hari Satu butir per hari pemirsa apalagi yang menderita anemia ya Sangat disarankan untuk rajin mengkonsumsi jeruk lemon ini Oke ini ada fakta mitos yang terakhir pemirsa Ini banyak juga dipertanyakan oleh masyarakat Katanya nih dok rajin mengkonsumsi jeruk lemon ini mampu menyehatkan jantung Ini fakta atau mitos? Boleh dibilang ini suatu fakta Wah fakta bagaimana dok bisa dijelaskan? Oke kalau kita bicara soal kolesterol kita tahu bahwa tingginya kolesterol itu buruk bagi kesehatan jantung kita Salah satu manfaat dari jeruk lemon ini adalah mampu menurunkan kadar kolesterol di aliran darah kita Di samping itu di dalam jeruk lemon terdapat juga berbagai mineral salah satunya adalah potasium atau kalium Dia sangat bermanfaat untuk menstabilkan pembuluh darah Sehingga menjaga pembuluh darah kita menjadi lebih elastisnya menjadi lebih baik Seperti itu Kira-kira baik dikonsumsi terutama untuk penderita yang punya tinggi kolesterol dan adanya fluktuasi dalam hal tekanan darah Oke baik Dok jadi nih pemirsa pada penasaran nih dok Tadi kan kita udah mendengar fakta mitosnya ternyata banyak banget manfaatnya untuk kesehatan Gimana sih cara mengolahnya supaya si lemon ini baik untuk kita konsumsi setiap hari Yuk dok kita bikin yuk dok Nah secara umum Nisa kita bisa mengkonsumsi jeruk lemon ini melalui tiga cara Yang pertama misalnya kita bisa mengiris lemon tersebut Oke boleh Nisa iriskan dok Silahkan Kalau misalnya kita mengiris jeruk lemon itu itu boleh dari ujung sini atau dari tengah dok Sebaiknya dari tengah supaya kita mendapat banyak air itu di sekitar area tengah ini Kemudian kalau Nisa mau mencampur jeruk lemon ke dalam air ini kita bisa mencampur perasan jeruk lemon ini dengan kemudian air secukupnya Dan boleh ditambah misalnya dengan madu atau sedikit pemanis seperti itu Jadi tidak boleh menggunakan gula terlalu banyak terutama pada pasien-pasien yang Menderita sakit gula Seperti ini ya dok Seperti ini ya Oke Seberapa banyak dok Kira-kira untuk kali minum kita bisa menggunakan lebih kurang setengah lemon tadi Oke Kemudian Nisa bisa campur dengan air Dicampur dengan air putih Lalu kita berikan pemanis seperti madu ataupun sedikit gula Atau bisa juga kalau untuk lebih menyegarkan kita berikan irisan jahe seperti itu Kita mendapatkan manfaat yang lebih Oke tapi kalau untuk beberapa orang yang mungkin tidak mau menggunakan madu ataupun gula seperti ini Sudah boleh dok Boleh saja tetapi tentunya kalau orang-orang yang misalnya sakit mah seperti itu Nisa Umumnya dia tidak akan tahan terhadap rasa yang terlalu asam Dia justru akan mencetuskan mual muntah seperti itu Nisa enggak punya sakit mah ya Enggak dok Oke Tapi ya pemirsa Ini jeruk lemon ini segar banget dan langsung bikin semangat ya dok ya Dengan rasa asamnya Iya Kemudian yang kedua Kita bisa mencampur lemon tadi dengan teh Pada umumnya setiap pagi kita akan minum teh ya Nisa juga gitu ya Iya dok Alangkah lebih baik Atau sekali-sekali kita mencampur teh kita dengan perasan dari jeruk lemon Atau cukup diiris kira-kira sekitar setengah sentimeter sudah cukup Setengah ya Kemudian bisa dicelupkan langsung ke dalam teh seperti ini Tentu pastikan dulu Nisa bahwa jeruk lemon tadi sudah dicuci dengan bersih seperti itu Dan jangan lupa cuci tangan juga Tentunya Oke ya Bisa dicampurkan Ya Seperti ini ya dok Ya seperti itu Dan kalau ingin menambah rasa manis Bisa kita campur dengan pemanis Misalnya gula sedikit tentunya atau madu seperti itu Konsumsi setiap hari ya pagi sore Biasanya kan kita rutin minum teh pagi atau sore Itu kita bisa campurkan dengan irisan jeruk lemon Ada satu cara lagi Nisa Misalnya Nisa suka makan salat buah gak Buah sayur seperti itu Ini bisa kita langsung konsumsi secara directly dimakan gitu Jadi tidak usah diperas Jadi ini bisa dipotong ya dok ya Dipotong bagian kulitnya kamu bersihkan Bijinya juga dikeluarkan Kemudian kamu bisa langsung makan Dicampur misalnya dengan sayur-sayuran yang lain Pada umumnya jeruk lemon ini batas keamanannya lebar ya Seperti itu ya Kita harus hindari pada orang-orang yang punya sakit mah Atau sakit gastritis Karena dia akan menginduksi peningkatan asam lambung yang berlebihan Dan akan menyebabkan mua muntah Dan mungkin perlu diperhatikan juga pada Orang-orang atau anak-anak Usia di bawah 12 tahun Dia cendung lebih sensitif ya perutnya Sehingga mudah terjadi iritasi Seperti itu Jadi hindari penggunaan jeruk lemon berlebihan pada Anak-anak di bawah 12 tahun Dan pada penderita yang sakit mah tadi Tapi untuk orang lain mungkin lebih bebas ya dok ya Hanya saja harus tetap berhati-hati Karena sering mengkonsumsi jeruk lemon ini Bisa mengikis MLG juga ya dok Betul sekali Jadi harus hati-hati juga ya Jangan terlalu sering ya pemirsa Cukup dua kali sehari Seperti yang disarankan oleh dokter Wawa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!